Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Lutfi Sang Pembelajar di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana membuat green screen membuat efek green screen pada Wondershare Filmora 9 yang jelas ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua para guru, bapak dan ibu guru dan buat teman-teman juga yang lain untuk edit video khususnya yang mau menggunakan efek green screen pada Filmora 9 kita lihat video berikut ini sekarang sudah dengan suasana yang berbeda, baju saya beda dengan studio yang berbeda sekarang kita akan mulai mencoba membuat efek green screen pada Wondershare Filmora 9 ini sudah saya buka Wondershare Filmora 9 sekarang kita drop file-nya yang sudah saya buat ini ya ini sudah ya kemudian kita import lagi untuk green screen-nya ada di sini ya nah ini dia sekarang kita kita pencet nah ini kita ada pilihan kita pilih yang 25 fps saja biar ringan ya kemudian yang ini gambar saya saya taruh di atasnya kemudian yang lebih panjang ini gambarnya kalau sudah coba kita ini dulu kita klik gambarnya kemudian kita klik kanan ini bisa di sini green screen atau kita pilih yang di sini ini kan green screen ya kita klik aja kemudian nah ini kan udah hijau ya warnanya kemudian kita atur nih offset sama toleransinya oh ini kalau ini terlalu ini ya jadi hilang warnanya coba kesini nah ini ya kita atur-atur teman-teman ini bisa atur sendiri ya sesuka teman-teman mau gimana yang penting hasilnya nanti bagus aja pokoknya menu di green screen ini mudah sekali nih untuk teman-teman semua di rumah yang atau para ibu bapak dan ibu guru yang mau membuat video belajaran dengan efek green screen kurang lebih seperti ini ya kemudian ini kalau sudah ini kan kelewatan ya gambarnya ya maksudnya videonya kepanjangan kita atur aja videonya sekitar samanya dengan yang bawah gimana caranya ini kita klik ini ya apa videonya kemudian kita cut disini atau split ya bahasa lainnya kita klik ini kita delete nah udah jadi ya kemudian coba kita kecilin ini sekarang coba kita play kalau gambarnya kegerian kita klik dua kali aja disini nah nah ini kan ada tanda ini ya apa namanya panah nih kita kecilin aja biasanya kan ada di pojokan terserah teman-teman mau diatur taruh mana ya bisa di pojok ini kalau sudah coba kita play sekarang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lu bisa membelajar pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video pembelajaran dengan aplikasi OneGashore Cegamora 9 yang mana nanti kita akan coba memasukkan video kemudian green screen kemudian gambar kemudian musik ya sudah ya segitu dulu mungkin nanti teman-teman kalau mau menambahkan efek yang lain untuk pembukaan nah ini bisa dulu nih sekarang kita coba menambahkan apa namanya pembukaan lah disini ada menunya nih title mudah banget nih OneGashore nomor 9 misalnya kita gak taruh gambar ini nih di pembukaan ya kita taruh disini ya mungkin dia akan bergeser semua karena sesuai dengan yang title yang saya buka nih ini kita klik dua kali nah ini misalnya misalnya apa nih nama saya ya kemudian oh ya ini kalau misalnya mau di advance juga bisa nih jadi ntar dia akan lebih bisa tampilannya nah begini ya kita klik yang ini misalnya belajar filmora 9 ini kalau mau teman-teman atur disini apa namanya kasih border bisa dibawa kemudian kasih apa shadow bisa juga nah ini ada jenis huruf ukuran huruf tebal miring ini biasa kayak word microsoft word kayak gini bisa mirip-mirip ya ini ada spasinya kalau sudah kita close aja kemudian kita tambahkan musik misalnya disini ya katanya sih disini musiknya no copyright ya katanya semua yang no copyright kemudian kita pencet aja nih musiknya nih kalau gimana nih kita pencet tanda plus dia akan masuk musiknya jadi gimana musiknya ya sudah masuk ya disini ya coba kita apply nah ini kebesaran ya suaranya kita kecilin aja musiknya atau misalnya tadi gak apa-apa kayak gini bentar belum lagi ya ya depannya gak apa-apa tapi pas kita buka kita mulai ngomong dia suara kecil tapi kita split dulu caranya ya ini kita gedein dulu kita geser kesini kalau udah pas kita potong musiknya nah udah udah split ya nah yang pas disini kita oh iya ini biar pas masuk suaranya gak kaget kita klik dua kali nah ini fade outnya kita kecilin tapi kita klik yang ini kita klik sound yang pertama yang sudah kita potong fade outnya kita kecilin nah biar nanti gak kaget pas mulai suara saya kemudian nah ini untuk noise ya kalau temen-temen mau tambahkan noise disini bisa nih remove background noise kalau gak juga gak apa-apa kemudian kalau yang ini page untuk gedein suara atau kecilin suara ya kemudian kalau sudah nah ini yang sekarang ini kita kecilin nih kita geser aja kita tarik ke bawah coba ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Lufis yang membelajar pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video pembelajaran dengan aplikasi wondershare filmora 9 yang mana nanti kita akan coba memasukkan video kemudian green screen kemudian gambar kemudian musik kemudian lain sebagainya nanti teman-teman bisa lihat di tutorial ini semoga teman-teman ya kalau sudah yaudah ini kita potong musiknya musik kita potong kepanjangan kita tambahin penutup lah misalnya ini kita dasar-dasar dulu ya nah kita tambahkan disini title nya misalnya saya mau yang ini nih apa namanya yang hitam aja nih nah menutupnya ini kan tulis aja misalnya Lutfi pembelajar oh iya kita advent aja kita geser ini udah yang atasnya iya saya thanks for watching yaudah ini kita ubah dulu nih apa namanya ukurannya kebesaran ya bisnisnya saya pakai 56 nih kalau menutup nah ya kalau sudah ini dirasa pas yaudah kita close aja jangan lupa pencet yes oh iya musiknya tadi kita panjangin dulu ya karena tadi saya kita potong ya kita panjangin sampai penutupnya oke kita split lagi musiknya sehingga pas disini dia langsung besar lagi suaranya kita gedein ya misalnya kayak tutorial ini semoga teman-teman semoga teman-teman semoga teman-teman kepotong tadi ya gak apa-apa nanti tadi yang pas terakhir biar gak kaget juga mulainya nih karena dari suara rendah ya nah ini kalau untuk memulai kita fat in ya kemudian penutupnya kita kecil juga biar gak kaget pas penutupan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Lufis yang pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video pembelajaran dengan aplikasi Wondershare Filmora 9 yang mana nanti kita akan coba memasukkan video kemudian green screen kemudian gambar kemudian musik kemudian lain sebagainya nanti teman-teman bisa lihat di tutorial ini semoga teman-teman suka gimana tadi videonya sangat mudah bukan jika teman-teman mau mengulang lagi bisa di review lagi atau mungkin kalau teman-teman ada request materi atau efek-efek pada Filmora 9 bisa request di kolom komentar yang ada di bawah ini jangan lupa kalau video ini bagus buat teman-teman silahkan pencet subscribe-nya like dan share ke teman-teman semua oke sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati